Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep limit. Karena merupakan fungsi berderaja 3, maka terdapat 3 faktor, seperti ini. Misalkan AX plus B, ini CX plus D, dan AX plus F, seperti ini, terdapat 3 faktor. Kemudian kita lihat, karena nilai limit X mendekati 1, ada hasilnya min 2, berarti habis dibagi X min 1. Berarti sudah dipastikan, karena jika kita masukkan 1, maka hasilnya adalah 1 min 1, 0. Berarti, pembagi X min 1 ini pasti nanti dicoret atau habis, sehingga salah satu faktornya sudah pasti X min 1. Kemudian sama halnya dengan limit X mendekati 3, jika kita masukkan Xnya 3, berarti 3 dikurang 3, 0. FX dibagi 0, hasilnya pasti tahingga. Karena memiliki hasil, yaitu 10, berarti X min 3 ini nantinya pasti akan habis, berarti salah satu faktornya sudah pasti X min 3. Salah satu faktor FX sudah pasti X min 3. Kita tinggal cari salah satu faktornya lagi, kita misalkan AX plus B, seperti ini. Berarti ini adalah nilai FX-nya. Saya tulis FX. Kemudian, berarti caranya adalah, FX-nya adalah ini. Saya pakai yang pertama terlebih dahulu, limit X mendekati 1. Di mana FX-nya adalah ini, X min 1, X min 3, AX plus B, dibagi dengan X min 1. Nah, maksud saya ini kita bisa coret, sehingga memiliki hasil, yaitu min 2. Setelah kita coret, maka kita masukkan nilai limit X mendekati 1. Kita masukkan X-nya 1, berarti 1 dikurang 3, dikali dengan A, dikali dengan 1, ditambah B, hasilnya adalah minus 2. Seperti ini. Berarti min 2, A ditambah B, sama dengan min 2. Min 2-nya bisa kita coret, berarti A tambah B, sama dengan ini hasilnya 1, setelah kita coret, berarti 1. Kemudian, sama halnya dengan yang limit X mendekati 3, kita cari, berarti limit X mendekati 3. FX-nya juga sama, X min 1, X min 3, AX plus B, dibagi dengan X min 3. Nah, kita bisa coret X min 3-nya, sehingga memiliki hasil, yaitu 10. Kita masukkan sekarang X-nya 3, berarti 3 dikurang 1, dikali A, dikali dengan 3, ditambah B, memiliki hasil, yaitu 10. Berarti 2 dikali 3A plus B, sama dengan 10. Kita coret, dibagi 2 yaitu 1, dibagi 2 yaitu 5. Berarti 3A ditambah B, sama dengan 5. Sekarang kita eliminasi persamaan pertama, dan persamaan kedua. Kita eliminasi. Caranya, berarti, kita eliminasi di bawah sini. A plus B, sama dengan 1. 3A plus B, sama dengan 5. Kita hilangkan B-nya, kita kurangkan. Berarti A dikurang 3A adalah min 2A. 1 dikurang 5 adalah min 4. Berarti nilai A-nya adalah, min 4 dibagi min 2, yaitu 2. Kemudian kita dapat, nilai B-nya, berarti A plus B sama dengan 1. Berarti 2 plus B sama dengan 1, B-nya adalah min 1. Berarti salah satu faktornya lagi adalah, AX plus B, sehingga A-nya adalah 2, berarti 2X plus min 1. Berarti 2X min 1. Sekarang kita mempunyai 3 faktor, berarti FX-nya adalah X min 1, X min 3. Dan 2X min 1. Sekarang tinggal kita kalikan masuk, berarti FX sama dengan, kita kalikan X min 1 dengan X min 3 terlebih dahulu. Hasilnya adalah, X min 1 dikali X min 3, ini X kuadrat. Min 3X, min X plus 3, dikali dengan 2X min 1. Berarti FX sama dengan, X kuadrat, min 4X, plus 3, dikali dengan 2X min 1. Kita kalikan lagi dengan cara skema, berarti X kuadrat dikali dengan 2X, yaitu 2X pangkat 3. Kemudian X kuadrat, dikali dengan min 1, yaitu min X kuadrat. Berikutnya, min 4X dikali dengan 2X, yaitu min 8X kuadrat. Kemudian, min 4X dikali dengan min 1, yaitu plus 4X. Selanjutnya, plus 3, dikali dengan 2X, yaitu plus 6X. Kemudian, plus 3, dikali dengan min 1, yaitu min 3. Berarti FX-nya adalah, 2X pangkat 3, min X kuadrat, min 8X kuadrat, yaitu min 9X kuadrat. Plus 4X, plus 6X, yaitu plus 10X, min 3. Ini adalah rumus fungsi FX. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.